Selamat datang di channel ini. Berikut ini, update mengenai hasil pertandingan selanjutnya di hari ke-6, babak final, Hong Kong Open 2023. Hong Kong Open 2023, HSBC World Tour Super 500. Sebelum dilanjut, Sobat Sport bisa like dan subscribe channel ini, dan aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. Berikut, hasil pertandingan, hari ke-6, babak final, Hong Kong Open 2023, hari Minggu, tanggal 17 September 2023. Di sektor ganda putri, Apriyani Rahayu dan Siti Fadia Ramadanti dari Indonesia, menang rubber game, 14-21, 24-22 dan 21-9, atas pasangan Malaysia, Perlitan dan Tina Ahmurali Taran. Skor 21, Apriyani Rahayu dan Siti Fadia Ramadanti dari Indonesia, menjadi juara Hong Kong Open 2023, sedangkan Perlitan dan Tina Ahmurali Taran dari Malaysia, menjadi runner-up. Di sektor tunggal putri, Akane Yamaguchi dari Jepang, menang 2 game langsung, 21-18 dan 21-15, atas tunggal putri China, Zhang Yimen. Skor 2-0, Akane Yamaguchi dari Jepang, menjadi juara Hong Kong Open 2023, sedangkan Zhang Yimen dari China, menjadi runner-up. Di sektor ganda campuran, Guo Xinwa dan Wei Yashin dari China, menang 2 game langsung, 21-13 dan 21-19, atas ganda campuran Hong Kong, Tan Chunmen dan Seying Sued. Skor 2-0, Guo Xinwa dan Wei Yashin dari China, menjadi juara Hong Kong Open 2023, sedangkan Tan Chunmen dan Seying Sued dari Hong Kong, menjadi runner-up. Di sektor tunggal putri, Jonathan Christie dari Indonesia, menang rubber game, 12-21, 22-20 dan 21-18, atas kenta Nishimoto dari Jepang. Skor 2-1, Jonathan Christie dari Indonesia, menjadi juara Hong Kong Open 2023, sedangkan kenta Nishimoto dari Jepang, menjadi runner-up. Di sektor ganda putra, ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando dan Daniel Martin, kalah rubber game, 10-21, 24-22 dan 19-21, oleh Kim Astrup dan Anders Rasmussen dari Denmark. Skor 1-2, Kim Astrup dan Anders Rasmussen dari Denmark, menjadi juara Hong Kong Open 2023, sedangkan Leo Rolly Carnando dan Daniel Martin dari Indonesia, menjadi runner-up. Dengan hasil di hari ini, maka dua wakil Indonesia, juara Hong Kong Open 2023, dan Indonesia, menjadi juara umum di turnamen ini. Selanjutnya, Asian Games 2023. Demikian update mengenai hasil pertandingan babak final, Hong Kong Open 2023, di hari ke-6, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini, Assalamualaikum.